Sebagai mana yang saya sampaikan tadi adalah kabupaten dengan wilayah perbatasannya dan pulau-pulau terluarnya. Kita memiliki lima pulau terluar dan satu pulau perbatasan. Itu yang miangas itu adalah pulau perbatasan dan perbatasan langsung dengan Filipina. Sehingga kabupaten kita disebut kabupaten perbatasan atau beranda terdepan NKRI di wilayah timur Indonesia. Semangat Pasca ini kemudian kita gambarkan sudah mulai sejak dua minggu yang lalu. Di mana salib Pasca ini itu dinarak di seluruh pulau. Melibatkan seluruh warga masyarakat. Berarti ada hampir puluhan sampai ratusan ribu warga masyarakat di daerah perbatasan itu terlibat secara aktif dan langsung. Mengusung salib Pasca, mengusung salib ini kemudian diputar di seluruh daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Jadi ini juga akan menggugah kembali karena semangat Pasca ini adalah semangat Pasca secara nasional yaitu NKRI. Sehingga Kabupaten Keperontelot juga semacam mengikrarkan kembali ke Indonesiaannya sebagai warga yang menjadi penjaga pintu gerbang atau beranda terdepan Indonesia. Kita sangat berharap warga masyarakat Kabupaten Keperontelot sangat merindukan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia untuk bisa hadir di dalam pelaksanaan acara Pasca nasional. Dan semoga ini tidak ada aral melintang. Beliau bisa hadir, kami masyarakat dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, dengan semangat Pasca menyambut kedatangan beliau dan atau tamu-tamu lainnya untuk hadir di Kabupaten Keperontelot. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di Melongwane namanya. Melongwane itu adalah ibu kota dari Kabupaten Keperontelot. Kita memiliki 20 pulau di sana dengan 7 pulau besar yang ditinggali dan kita memang ada sekitar 12 ribu warga masyarakat Kabupaten Keperontelot yang justru tinggal di Mindanao. Jadi antara Kabupaten Keperontelot dengan Mindanao itu sebenarnya memiliki histori, sejarah dan kemudian kita bisa saling melihat di Mindanao itu ramai juga dengan pawai pasca. Tetapi Indonesia tidak kalah bahwa kita juga melaksanakan pawai pasca di mana kita adalah Indonesia yang menjemuk dengan berbagai macam pemeluk agama dan ternyata kita bebas untuk mengekspresikan keimanan kita di Kabupaten Keperontelot. Itu gambaran NKRI yang kami coba tunjukkan di Kabupaten Keperontelot. Demikian.